Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Tisan Crossbreed Oh ya kali ini kita mau bahas tentang itu ya kemarin ada subscriber yang tanya Bang tolong jelasin perbedaan ikan F1 F2 F3 V8 jadi gini temen-temen kalau untuk F itu sebenarnya F itu adalah filial ya teman-teman filial filial jadi seperti dengan apa namanya ikan simpilum ikan simpilum kan masih ras murni ya masih ras murni bukan ikan hybrid simpilum itu vieja simpilum itu nenek-nenek-neneknya kampa sikal bakalnya kampa jadi simpilum cross dengan lohan biar keluar F1 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 ini itu modelnya masih ya ikan-ikannya hampir seperti simpilum lah model-modelnya masih terlihat ikan kuno ya modelnya mutiara sedikit tapi kalau masalah warna ikan F1 jamin sip nah itu F1 filial 1 terus filial 2 itu bisa dengan F1 F1 di kita berit lagi kita berit dengan bisa kita berit dengan ketemu Kampa atau ketemu Censu nanti keluarnya F2 filial kedua filial kedua itu jadi seperti ini ini teman-teman nah ini ini ikan ini masuk ke Kampa F2 dia Kampa F2 serian iku ini F2 ini Kampa F2 filial kedua dari ini juga ini yang disini rata-rata ini disini ini Kampa F2 semua ya ini punya soalnya pakai F1 ini ikan ikan sini ini Kampa F2 semua ini klasik pun termasuk F2 jadi seperti itu teman-teman untuk Kampa F2 itu seperti itu jadinya jadi gini teman-teman teman-teman kalau udah hafal ikan teman-teman itu bisa lihat kok ini masuk Kampa F2 ini masuk Kampa F3 itu terlihat terlihat sekali dari itu apa terlihat sekali aksesoris yang didominasi kalau Kampa F2 itu ya yang di nominasi aksesorisnya Kampa banget ikannya Kampa sekali ya mata putih dan pasti mutiara besar seperti itu untuk cara mutiara ciri khas Kampa itu lekat banget sama di Kampa-kampa dua ya terus Kampa F3 ketika Mongkol nah jadi benar jadi temen-temen ada yang tanya jurnis V8 V8 itu masuk Kampa F2 tapi seriannya serian V8 serian V8 jenisnya Kampa F2 dan F3 itu dari silangan A2 tadi dikit lagi dikit lagi keluarlah Kampa F3 dan Kampa F3 itu enggak enggak semuanya Kampa teman-teman F3 itu bak yang masuk ya kalau dibilangnya kalau kalau saya ya F3 itu malah sering nyebutnya malah banyak ikan-ikan kayak AC DC itu bisa saya sebut F3 soalnya aksesorisnya udah separuh cincu separuh Kampa atau yang mendominasi Kampa nanti masuknya Kampa nanti aksesoris yang mendominasi masuknya cincu seperti itu temen-temen kalau di Kampa F3 ya kalau setahu saya kalau F3 itu F3 Mongkol F3 Mongkol ya itu di Thailand sana dia cetaknya pedantan pakai SRM pakai SRM kalau enggak SRD pedantannya apa betinanya pakai F2 pakai F2 menda ngejar di itu temen-temen ngejar di kepala makanya kebanyakan ikan-ikan F3 gini temen-temen ikan-ikan F3 itu kebanyakan apa badan badan lancip-lancip segitiga ya soalnya itu apa namanya dia ada darah SRD atau SRM ya dari sana temen-temen Hai nah seperti itu temen-temen jadi masih bagi yang masih bingung apa itu F2 F1 F3 itu temen-temen bisa simak video-nya tadi yang saya sebutkan ya mungkin cukup sekian dulu videonya saya mau itu filial baratnya baris keturunan nah keturunan keberapa seperti itu jadi terutama kalau V8 itu nama serian ikannya ikan F2 Mongkol itu nama serian ikannya ikan F3 seperti temen-temen ya jadi mungkin temen-temen dah paham ya semua itu tadi yang saya sebutkan ya mungkin cukup sekian dulu videonya saya mau ngopi dulu habis buka puasa ini ya mungkin cukup sekian videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jenau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih